Halo semua, balik lagi sama gue Lain, oke sekarang gue main game Azure Land Dan ya sekarang akhirnya gue main game bahasa inggris ya Tapi ini tuh udah tersedia di co-app beberapa hari yang lalu Cuman gue baru sempet nge-record sekarang karena Agak-gak sibuk sama leveling yang soul of hunter itu ya Tapi ya sekarang gue main Azure Land Tapi kita langsung press to start aja Ini dia, yap Gue emang jarang-jarang main game kayak gini ya Dan ini adalah game isinya kayaknya cewek semua Isinya kayaknya cewek semua dan ini chibi ya Beneran chibi dan ini dua dimensi Dan ini tentunya bahasa inggris Dan pastinya banyak fanservice-nya ini Serisan pastinya ya Kalau game seperti ini tuh Ya, liat aja itu Oh my god Dan yang menariknya disini adalah Ini geraknya pake joystick Jadi ini adalah game-game yang seperti ini Ini battle-nya, seperti ini Dan ini dia nebaknya fire day weapon otomatikasi Yap, ini nebakinya pake auto ya Terus disini kita cuman nge-click yang namanya skill-skillnya Yap, disini ada skill-nya Dan ini skill-nya pake cooldown ya Ini pasti ada autonya kan Kalau game mobile, kemungkinan besar ada autonya sih Tapi dari desain karakter dua dimensi yang seperti ini Seperti ini, yap, ini keren banget Anime style banget ya Tapi ya ini chibi banget ya Dan sekarang kita lawan boss-nya dong Oke Mungkin itu kayak game-game Apa ya namanya ya Kayak game Kayak pesawat gitu Tapi dilihat dari atas kok yang pesawat itu ya Dan itu cuman nombak-nombak otomatis Tapi masalahnya ini Oh ini skill ultimate-nya Oke Tapi masalahnya disini agak-agak susah Ngehindarin si tembakan-tembakan lawannya Prince? Oh, namanya Prince mungkin ya Gue kira Prince itu pangeran Wah, liat ini ya Ini tuh kayaknya karakternya diambil dari Ya pokoknya diambil dari yang kayak gitu aja ya Oke, dan sekarang kita lawan apa ini? Boss-nya lagi? Yes Kita skill ultimate lagi mungkin Ini dia Kalau yang suka game Dengan grafis simple Sama anime style Dan karakter cewek semua Ini mungkin worth buat dicoba ya Oke Yes Ini yang nge-skill ultimate-nya bukan mereka ini loh Oke Oh, sekarang baru ini Gue harus ngindarin-ngindarin yang merah-merahnya ya Skill lagi Ada dua orang di belakang itu yang nge-skill ultimate Skill lagi Dan musiknya keren dong Di playstore gue juga gak tau apakah ada game yang selupa kayak ini Kayaknya banyak ya Cuman Cuman Gue emang jarang-jarang main game seperti ini Wah Design karakter Banyak tentakolnya itu Please choose your starter ship Ship? Ya Mereka ini kapal perang Tapi bentuknya cewek loli gitu Oh my god Kok menurut gue yang paling normal sih di sebelah kiri ya Pilih yang sebelah kiri aja Ini paling keren soalnya Oke, berarti di sini setiap karakter ada status-statusnya Ini performance-nya ya Performance Powernya ini tinggi ini Ada speed-nya Ada corp Corp Apa ini? Gak ada penjelasannya Ada FVA Maksudnya Anti-air-nya Ada HP-nya Di sini ada skill-nya Iron Blood Vanguard Di sini Destruction Mode X-Barrage Tapi gak apa-apa Gue pilih yang ini aja Ini D-D apa ini? KMS namanya kah? Kita confirm aja ini Dan sekarang kita langsung nge-build Kapal baru Build kapal baru Kita finish sekarang Confirm Oh Itu-itu gacha ya Oke Lalu sekarang kita nge-build Ship lagi Dan ini ada Heavy Tadi light Ada heavy sama Special mungkin itu Oke itu special ya Kita lihat Ini sama Diamond atau apa Kita cuma nunggu sama waktu doang Oh my god Oke Gue dapet heavy ini Dan kita add lagi Formasi Kayaknya yang bagian depan Oke Ini bagian depan lagi Yes Dan sekarang gue udah tepatin Ke bagian depan ini ya Kita scanning lagi Dan kita menuju Ke musuh yang disebelah sini lagi Di ambush lagi ini Kita bisa menghindari Ambush-nya Dan kita langsung menuju ke tujuan Utamanya ya Oke Seperti itu Mungkin Kalo mau attack yang ambush-nya tadi Biar dapat experience Silahkan attack Tapi kalo mau ngindarin Ya hindarin aja ya Oke Ya gue lawan dia Ini yang ambush gue tadi kan Ini aneh sekali ini Terlalu gampang ini Ma ya Gue belum ngeluarin skill ini Minimal gue ngeluarin skill lah Ayo 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 Yang ceweknya Ini dia Namanya Hornet Oke ini dia Oh Kalo ada film Hollywood Atau 3D-nya yang kayak gini Pasti edan banget ya Oh Desain kapalnya Yang ada di cewek itu Pasti edan banget itu Come on Come on Come on Kita skill sekarang Dia mau ngapain itu Wow Wow Come on Gak keburungulan skillnya gue itu Dan sekarang gue juga dapet Elite disini Yorktown Dan satu lagi Dapet karakter Repulse Ya Oh Berarti formasi gue sekarang Lengkap ini Ada 6 orang ya 6 kapal Bisa dibilang Atau 6 cewek gitu Oke Kita lanjut ke 1-2 Ya ini Mungkin ya Kalo dibaca ini Ceritanya agak-agak dark Ini Ini kalo auto gimana sih Clear Stage 1-3 Untuk auto ya Tapi Kalo main game ini Kayaknya harus ada Konsentrasi yang Lumayan ya Oke Sekarang kita lawan boss Kita langsung battle aja ya Tapi kalo ini game gak ada autonya Pastinya Seru dah Tetep seru ya Oke Bossnya langsung di akah Atau Masih ada lagi Come on Come on Oke Bukan dia bossnya Ini dia Tapi bisa miss Itu ya Kalo misalnya Kena juga Tuh Miss itu Carter gue Kenapa overpower sekali ini Dan sekarang gue lawan bossnya dong Siapakah dia Oke Kita maju ke depan sekarang Ton Tone Namanya Wah Wah tembakannya Wah gue bisa ngeskill sekarang Ini nih Ini dia Oh gak kena Oh si serusan Kita skill Nah kan Kalo banyak skill kayak ini Seru ini Ini game eye catching ya Kebakar ini pesawatnya Eh kapalnya Oke deh sekarang gue langsung Lawan boss di State 1-3 ini ya Biar Biar Rada badass di battle nya Karena Untuk lawan anak buah Anak buah yang sebelumnya Itu ya biasa aja lah ya Cuma Ini Main game ini tuh Tangan kiri kalian Pasti rada-rada pegel dah Pasti Dada Wah Apa ini Oh my god Itu yang musuhnya kah Kenapa tebal sekali ini Udah mulai susah loh kesini Bagian gue juga ini Belum upgrade-upgrade Si karakternya ya Kita Keluarin aja ini Kena kah Kena Come on Jangan dulu Keluarin skill ultimate Kita simpel skill ultimate Buat lawat bossnya Ini Bossnya kah Ninja Oke Mana Itu dia Kita keluarin lagi Keluarin Wah Kenapa gampang Oke tapi ini boss ketiga ya Dapat come on lagi Biasanya kalau yang kayak gini-gini Pasti ditumalin dah Tapi pastinya banyak yang penasaran Ini autonya gimana sih Kita coba aja ya Seperti ini autonya Dan mereka kayaknya lebih baik Ngindarin-ngindarin si Peluru-peluru lawannya Daripada gue ini Gak deng Ini random kah Gerak-geraknya atau gimana nih Si AI-nya gue gak tau ini Random sih kayaknya ya Atau emang ngindarin si peluru lawannya gitu Langsung keluarin skill gak Yes Langsung Wow Tepat sesalan kayak gitu Oke Jadi inilah autonya Tapi ya kayaknya gameplaynya Sampai silu aja Jadi inilah Azurland Dan ini game Dua dimensi Anime style Dan ini Ship War Battleship Gue gak tau ini RPG apa ini Karena emang gue jarang banget Main game seperti ini ya Disini kalau saya tekan grafis Ini grafis Default-nya seperti ini Ya mereka emang voice actor-nya Bahasa Jepang ini Kalau misalnya di Tap Dia ngomong Terus juga untuk battle-nya Seperti yang tadi Kita bisa ngatur formasi juga Ini sama karakter-karakternya Karakternya kalau yang pas ngomongnya itu Dua dimensi dan itu Normal bentuknya Tapi pas battle-nya ya seperti ini Ini seriesan super duper Cibi Edan-edanan banget ini Tapi untuk skill Gue masih belum terlalu ngerti Soalnya dari karakternya juga punya skill-skill tersendiri Tapi pas di battle-nya itu skill-nya cuma seperti itu doang ya Terus untuk fitur yang lain Tentunya disini ada gacha-nya Ini game gacha ya Dan kalau dilihat disini ada academy Ini academy itu kayak fitur-fitur yang lainnya Disini ada merchant Kantin Supply shop Ada tactical Classroom Dan lain-lain Kita bisa upgrade kayak gini-gininya Ini kantin Ya Ngeproduksi oil Dan lain-lain Ini kayak tokonya Terus juga ini Untuk nge-training sekarakternya kali Yap Gue masih belum tau apa ini Dan by the way Ini adalah game online tentunya Terus kalau misalnya kita bosen sama tampilan yang ini Kita bisa ganti ini Terus kita change sekretarinya Tapi disebutnya sekretaris ini Dan misalnya kita ganti sama dia ini Kalau mau di screenshot Screenshot Ria Sorry Kesentuh Tinggal pencet yang mata ini Seperti ini Jadi full ya Seriusan game tipikal Game Jepang banget ini Tapi ya kayaknya gameplay-nya sampai sih dulu aja Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye